Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi pembaca setiap poskota Gimana nih kabarnya hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat meski di tengah pandemi corona Kembali lagi bersama saya Trias Haprimita Dalam Headline News Harian Poskota edisi Kamis 28 Januari 2021 Beragam info-info menarik dan terupdate telah kami siapkan untuk Anda Langsung saja kita mulai ke berita yang pertama Para pasien di rumah sakit Sentra Medica Bogor Berhamburan keluar setelah salah satu ruangan BPJS di rumah sakit tersebut terbakar pada Rabu waktu setempat Pasien rumah sakit Sentra Medica Cibinong Bogor panik hingga berhamburan keluar ruangan untuk menyelamatkan diri Setelah kebakaran melanda salah satu ruang pelayanan BPJS di rumah sakit tersebut Peristiwa terjadi pada Rabu 27 Januari 2021 di Nihari Menanggapi kejadian kebakaran, Kapolsek Cibinong Kompol Ikadek Femil mengatakan Api baru bisa dipadamkan setelah dua unit mobil pemadam diterjunkan Kerugian pun ditaksir mencapai 35 juta rupiah Beruntung tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini Berita selanjutnya Ada aksi kriminalitas yang menimpa bocah laki-laki Dimana HP miliknya dirampas oleh penjahat ketika sedang asik bermain game Korban pun sontak berteriak dan berusaha mengejar pelaku untuk mendapatkan HP miliknya kembali Aksi penjamretan ponsel milik seorang anak yang sedang bermain game terjadi di Jalan Almabrul, Balai Kambang, Kramatjati, Jakarta Timur Penjamretan itu terekam kamera CCTV di lokasi sekitar kejadian Terlihat dari rekaman CCTV, aksi penjamretan itu dilakukan oleh seorang pria memakai baju hitam dan celana jeans Pelaku merampas paksa ponsel milik salah satu anak Dimana sesaat setelah gerombolan anak itu sadar bahwa ponsel milik temannya diambil Mereka pun langsung mengejar pelaku sambil berteriak Pelaku yang saat itu panik lantaran diteriaki berusaha melarikan diri sambil membuang ponsel milik korban Berita selanjutnya yang juga menarik dan sayang untuk Anda lewatkan Yaitu ada peristiwa unik yang terjadi di Bogor Dimana pasangan pengantin baru memberikan hadiah seekor ular untuk istrinya Aksi yang tidak biasa tersebut sontak membuat heboh para keluarga dan juga kerabat yang hadir di acara mereka berdua Pasangan pengantin baru di Bogor mendadak viral usai melangsungkan akad dengan memberikan hadiah beberapa ekor ular sanca kembang albino Ditemui di rumahnya, pasangan berbahagia ini mengaku memang hobi memelihara reptil dan termasuk pecinta hewan melata tersebut Bahkan para keluarga dan kerabat sempat khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan karena ada ular pada acara resepsi mereka Namun semua acara berjalan lancar hingga akhir Demikian 3 berita utama yang kami tajikan untuk Anda Tentunya masih banyak berita-berita menarik dan terupdate yang sayang untuk Anda lewatkan Bagi Anda yang ingin memperoleh informasi terkini dan teraktual bisa langsung kunjungi website kami www.postkota.co.id Sekian perjumpaan kita dalam Headline News Harian Postkota edisi Kamis 28 Januari 2021 Saya Trias Habrimita mewakili seluruh redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih selamat beraktifitas Ingat pandemi masih berada di sekitar kita Jadi jangan abai protokol kesehatan Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!